Intro Halo, perkenalkan nama aku Sofia Rahma Aulia Teman-teman biasa memanggilku dengan nama Sofia Sekarang aku duduk di bangku kelas 12 SMA loh Tepatnya di SMA Negeri Satukuri, Kabupaten Mojokerto, Provinsi Jawa Timur Dan ini adalah kisah ceritaku di sekolah Sering aku termenung terkadang melihat lingkungan sekolahku yang ternyata masih banyak sampah Teman-temanku yang terkadang masih suka membuang sampah sembarangan Membuat aku sedih melihatnya Kepedulian terhadap sampah di lingkungan sekolah terutama di teman-temanku masih sedikit minim Tak jarang teman-temanku pun sering membawa botol plastik, kantong kresek, dan lain sebagainya Aku berusaha mengingatkan mereka untuk tidak menggunakan botol plastik Disitulah alasan terbesarku yang pada akhirnya bersama mengajak teman-teman untuk terus bergerak mengingatkan sesama Kegiatan kami diawali dengan pergi ke tempat pembuangan sementara di dekat sekolah kami Di sana kami melihat bagaimana sampah-sampah tersebut dikelola sebelum naiknya akan dibuang ke tempat pembuangan air Kegiatan kami dilanjutkan dengan pergi ke tempat pembuangan air di kota kami Betapa terkejutnya melihat ternyata gunungan sampah hasil produksi dari masyarakat di kota kami Dari setelah kesiku dan teman-teman dimulai Kami mulai mensosialisasikan gerakan ini ke sekolah-sekolah Yang pertama terjadi di sekolah kami Sesuah-sesuinya sangat antusias mengikuti dan mendengarkan sosialisasi yang kami berikan Tidak hanya itu, kami juga pergi ke salah satu sekolah dasar di kota kami Meski usia mereka tergolong masih kecil, semangat mereka sangatlah besar Tidak hanya itu, kami pun pergi ke salah satu sekolah penengah pertama di kota kami Sesuah-sesu bisa kata musias, mendengarkan, dan mengikuti sosialisasi yang kami berikan Melalui sekolah menengah pertama ini Kami berharap kepada seluruh teman-teman untuk dapat mensosialisasikan Serta menyebarkan informasi positif ini kepada teman-temannya Tak berhenti di situ saja, kami ingin turun ke masyarakat untuk mensosialisasikan gerakan kren ini Dengan menggunakan tas kren ini saat berbelanja ke supermarket maupun saat ke pasar Dan juga ingin menyebarkan gerakan positif ini untuk terus bergerak demi gerakan kren tanpa plastik di masyarakat Dan yang terakhir kami ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada petugas kebersihan Dan seluruh tenaga terkait yang selama pandemi ini telah menjadi pahlawan Kami ingin terus mengkamanjengkan gerakan ini kepada teman-teman yang ada di sekitar Dan juga mari sosialisasikan gerakan kren tanpa plastik ini bersama-sama Mulai dari aku, kamu, dan kita semua Selamat menikmati